Hai guys, jumpa lagi sama Kak Brian. Nah, sekarang Kak Brian ada di depan GKI Dasa. Nih, kalian bisa lihat nih. Nah, sekarang Kak Brian ini lagi nungguin Kak Brigah sama Kak Renal. Tapi, mana ya tadi? Dari tadi udah ditungguin, nggak ada pendatang. Mana ya orangnya? Hai, Kak Brian. Hai, Kak Brian. Udah mulai ya? Iya, udah baru mau mulai nih, bentar lagi. Tuh, yang siapa-siapa dulu nih. Hai, guys. Hei, Kak Brigah ketinggalan. Hai, Kak Brigah di sini. Hai. Kak, kita mau ngapain di sini, Kak? Kita mau ngapain? Pertanyaan yang bagus. Kita mau ngapain ya, tapi ya? Yang itu loh, Kak. Masa lupa sih? Kita mau ngerayain... PASKA! Iya, iya, iya. Oh, PASKA yang sama adik-adik itu ya? Berarti kita tunggu mereka dong. Oh, tapi di PASKA kali ini... adik-adik masih di rumah masing-masing. Tapi jangan khawatir. Kita sama adik-adik yang ada di rumah, kita masih bisa seru-seruan kok. Iya kan, Kak? Iya, kita mau seru-seruan bareng. Siap. Oke. Tapi kita mau kemana nih, habis ini nih? Pokoknya jangan di sini nih, Kak. Kak Brayan aja, yang tadi tentu. Hmm. Oh iya, Kak Brayan ada ide. Gimana kalau kita semua ikut Kak Brayan, Kak Brayan ada ide di tempat yang cocok nih buat kita semua mau ibadah PASKA hari ini. Oke? Oke, oke, oke. Yuk ya. Sekarang hitungan ketiga ya. Kita lompat ya. Oke? Satu, dua, tiga. Wah. Sip. Wih, kita di mana ini, Kak? Di mana ya? Masa lupa sih. Oh, kalau nggak salah ini ruangannya salah satu anak-anak kita ya, Kak? Iya. Iya, betul. Ini adalah salah satu ruang sekolah Minggu. Nah, adik-adik di rumah pasti kangen kan untuk sekolah Minggu di sini? Iya. Sama, kakak-kakak di sini juga kangen pengen sekolah Minggu sama adik-adik. Tapi, kita harus tetap bersabar untuk terus di rumah. Betul. Jadi, sampai kalau semua sudah aman, baru kita bisa sekolah Minggu, kita bisa seru-seruan bareng. Nah, Kak Brayan ada lagi lagu satu ini yang kita bakal seru-seruan bareng. Oke. Oke. Yuk kita nyanyi yuk. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka sekarang Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka-suka lang Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka-suka lang Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Karena penyertaanmu selalu pada kami ya Tuhan Sedangkan selalu kesehatan dan kelimpahan ya Tuhan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebahagiaan pasca kami pada pagi hari ini Kiranya Engkau pimpin kami dari awal pengenahan hingga akhir ya Tuhan Biarlah kebahagiaan ini bisa berjalan sesuai dengan turut kehadapan ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Kak Brian, Kak Renal ikut Gabrigal yuk Oke Oke Ayo Ayo Aduh Kita udah sampai deh Kira-kira di mana Kak Renal? Kalau nggak salah ini kelasnya Kak Brian ya? Tuh, ini kelas 1-2 Kak Brian ngajar di sini Nah, ingat-ingat momen yang paling menarik di kelas ini apa Kak Brian? Hmm, ya nih, momen yang paling menarik itu waktu Bu Silvani ngasih benda-bendi buat murid-murid Terus Kak Brian waktu firman nih, sambil gambar-gambar ini nih Nah, sambil ngerangin, sambil gambar-gambar ini Bentar, Kak Brian tambahin nih Tongkatnya, iya Sip Nah Wah, bagus ya Kira-kira gambar apa ya ini? Sudah jelas dong ini gambarnya? Gambar ini mengingatkan Kak Brian sama lagu yang akan kita bawakan Oke Mari kita nyanyi yuk Tuhan lah gembalaku Oke Aku berjalan bersama Tuhan Setiap hari aku berdoa Karena aku tahu Ia mengasihiku Karena aku tahu Ia mengasihiku Hatiku tenang saat dengannya Dan hatiku aman saat dengannya Karena aku tahu Ia mengasihiku Karena aku tahu Ia mengasihiku Tuhan lah gembalaku Takkan kekurangku Tuhan membimbing aku Hanya padanya ku berharap Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Itu yang selalu menikuti aku Sekalipun aku Dalam lembah kelam Hatiku tak takut Hatiku tak takut sebab kau bersertaku Aku berjalan bersama Tuhan Setiap hari aku berdoa Karena aku tahu Ia mengasihiku Karena aku tahu Ia mengasihiku Hatiku tenang saat dengannya Dan hatiku aman saat dengannya Karena aku tahu Ia mengasihiku Karena aku tahu Ia mengasihiku Tuhan lah gembalaku Takkan keturanganku Takkan keturanganku Tuhan membimbing aku Hanya padanya ku berharap Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Itu yang selalu menikuti aku Sekalipun aku Dalam lembah kelam Hatiku tak takut sebab kau bersertaku Kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Kemurahan Tuhan Itu yang selalu menikuti aku Sekalipun aku Dalam lembah kelam Hatiku tak takut sebab kau bersertaku Kita sekarang udah pindah tempat nih Iya kak pindah tempat nih Tapi kira-kira kita Dimana ya ini? Oh ya dimana ya? Bentar Kalau tadi kita di kelasnya kak Brian Pasti ini di kelasnya kak Brigel nih Iya dong ini kelasnya kak Brigel Oke oke Sekarang kak Brian gantian nanya nih Kira-kira kenangan apa yang paling dinget di kelas ini? Kenangan Kenangan disini banyak kok Tapi yang paling ngena sama kak Brigel itu Kalau misalnya kak Brigel menyampaikan firman Bercerita firman Anak-anak disini itu Mereka mendengarkan dengan baik Selain mendengarkan dengan baik Kalau misalnya mereka ada yang Bingung Bingung sama Ceritanya Mereka pasti bertanya Anak-anaknya itu aktif Pokoknya kak Brigel ngomong sama Anak-anak disini Enak gitu Jadi tampak kangen deh kak Brigel sama anak-anak Oh pas juga nih kak Sebentar lagi kita kan mau dengerin firman Tuhan Nah firman kali ini akan dibawain Sama kakak-kakak dari Team Spark Kids nih kak Oh iya benar Oke Sebelum kita masuk ke firman Yuk kita nyanyi Lord I Live Your Name On High Lord I Live Your Name On High Lord I love to sing your praises I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us Save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My death to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord I live your name on high Lord I Live Your Name On High Lord I Live Your Name On High Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salam kenal nama kakak Kak Yuli Nah hari ini Kak Yuli dan kakak-kakak Sparkit yang lain Sangat senang bisa merayakan pasca bersama adik-adik Walaupun adik-adik di rumah ya Nah sebelum kakak memanggil kakak-kakak Sparkit yang lain Kakak ada pertanyaan nih Coba adik-adik pikirkan Apa kekuatan kalian yang unik untuk kalian? Tidak harus sesuatu yang wah seperti super power ya Kekuatan yang menurut kalian spesial untuk kalian Contohnya ini ya Kalau Kak Yuli Kak Yuli itu bisa loh mengetik di komputer Tanpa melihat keyboardnya Atau Kak Yuli juga cukup pisah Kalau motong-motong Kak Yuli bisa motong dengan rapi Nah itu kan cukup spesial ya Karena gak semua orang bisa Nah kalau adik-adik di rumah Apa kekuatan kalian? Kalau kalian menonton video ini Dengan papa atau mama atau kakak atau adik Ayo coba bagikan Kak Yuli beri waktu 20 detik Hai selamat pagi adik-adik semua Senang sekali ya Sekarang kita bersama-sama merayakan Pasca Dan hari ini Kak Didi Dan Kak Hanhan ingin bermain sebuah game Nah adik-adik di rumah sudah siap belum untuk bermain? Karena kita saatnya game time Nah kita mau main game apa nih Kak Hanhan? Nah gamenya adalah Superhero Nah disini kita akan diberikan clue kekuatan super Lalu kita disuruh untuk mendesain kostumnya Oke Kostum yang lebih baik akan menjadi pemenangnya Lalu yang kalah akan memperagakan kekuatan super hero tersebut Oke Mari kita mulai ronde pertama Ronde pertama Ronde pertama Itu terang Mari kita mulai Oke Satu dua tiga pemenangnya adalah padahal ini tidak keren loh ini ada lampunya dong terang banget sih terang sekali terang sekali aku adalah pahlawan terang aku akan membantu kalian saat kalian mati lampu aku akan memberikan terang pada kalian lalu saat kalian tersesat di hutan aku akan memberikan terang agar kalian bisa melihat jalannya wah Kak Anan hebat sekali ya pahlawan terang itu kalau beneran ada pasti dunia bakal lebih baik betul sekali tuh kalau Kak Anan punya kekuatan itu Kak Anan akan menerangi semua pelosok-pelosok agar pada saat malam hari mereka bisa melihat dengan baik wih keren eh Kak Anan tau nggak di Alkitab diberitahukan bahwa kita juga punya kekuatan super lho apa itu aku belum pernah dengar itu namanya The Superpower atau yang disebut juga Kasih Karunia Halo sobat Sparkit Kak Lala mau tanya nih apakah kalian tahu Kasih Karunia itu apa ya atau bahasa Inggrisnya disebut Grace yuk kita lihat halo halo kasih apa apa itu Kasih Karunia Kasih Karunia itu sama dengan Grace ya apa dikasih apa dikasih kadota Kasih Karunia adalah kasih dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita apa dan dulu pernah dulu saya disuntik di klinik yang bernama Kasih Karunia Kasih Karunia Kasih Karunia itu di Alkitab ta Saya suka kalau dikasih kado Saya punya teman yang namanya Grace Hmm, emang benar sih ada nama orang yang namanya Grace Tapi maksud Kak Lala, itu bukan nama orang ya Coba adik-adik di rumah, coba tebak apa itu kasih karunya A, nama superhero B, nama rumah makan C, nama sekolah Kak Lala D, hadiah yang diberikan secara cuma-cuma Ayo tebak, A, B, C, D Mana yang benar? Nah, kalau kalian menjawab C Artinya itu salah Betul Jadi jawaban yang benar itu C Kasih karunya adalah hadiah Atau anugerah yang diberikan secara cuma-cuma Oleh Allah pada kita semua Bukan karena kita baik atau kelakuan kita Tetapi Tuhan memberikan itu semua anugerah hadiah semua itu kepada kita secara gratis Meskipun kita tidak layak menerima itu semua Nah, menurut kalian Mengapa kita membutuhkan kasih karunya? Nah adik-adik Mengapa kita membutuhkan kasih karunya? Untuk menjawab ini Kita harus berpikir jauh sebelum ini Jauh sebelum ada bangunan Sebelum ada jalanan Sebelum ada manusia Sebelum ada binatang Bahkan sebelum ada matahari, bulan, bintang, dan dunia ini Pada zaman dulu Sebelum ada segala sesuatu Sudah ada Tuhan Dan Tuhan memutuskan untuk menciptakan dunia ini Tuhan menjadikan matahari, bulan, bintang, manusia, semua binatan, dan tanaman Bahkan manusia Dan Tuhan melihat semua itu sungguh amat baik Akan tetapi Yang amat baik itu Menjadi tidak baik Karena dosa adik-adik Ya memang Adam dan Hawa Kita tahu ceritanya Bahwa Adam dan Hawa perbuat dosa Akan tetapi terlebih dari itu Dosa itu masuk ke dalam dunia ini Dan setiap kita Kakak Yudi Kakak-kakak sepakit yang lain Buru-buru sekolah minggu Papa mama di rumah Bahkan adik-adik di rumah Setiap kita Memutuskan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Kita memutuskan melakukan dosa Kita berbohong Kadang-kadang kita marah Kita tidak taat kepada orang tua Atau kita yang paling besar adalah kita tidak taat kepada Tuhan Dan apa yang terjadi Setiap keputusan kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan Setiap perbuatan kita Kita melakukan dosa Itu membawa kita menjauh dari Tuhan Dan mendekat kepada kematian Sehingga Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri Manusia membutuhkan penyelamat Membutuhkan seseorang yang dapat menyelamatkan mereka Karena itu Tuhan memberikan rencana penyelamatannya Tuhan memberitahukan saya akan memberikan rencana penyelamatan Sejak manusia jatuh dalam dosa Manusia menanti-nantikan penyelamat itu Adik-adik mereka menanti-nantikan Mereka berharap Mereka mengharapkan datangnya penyelamat seperti superhero Yang akan melawan semua kejahatan Akan menghancurkan semua kejahatan Akan menghilangkan semua penderitaan Atau seperti presiden yang hebat Presiden atau raja yang hebat Yang akan memimpin dunia ini dengan begitu makmur dan luar biasa Akan tetapi Tuhan memiliki rencana yang lain Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa Manusia dapat merasakan ada sesuatu yang rusak dalam dunia ini Manusia memiliki kemampuan untuk membangun dan menciptakan sesuatu yang indah Tetapi manusia juga suka merusak hal-hal yang indah Alkitab menjelaskan bahwa ini adalah dosa Dan dosa ini sudah menguasai hati semua manusia Dalam Alkitab kita juga belajar bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan Mengerti bahwa dunia membutuhkan penyelamat Namun mereka mempunyai gambaran tersendiri tentang penyelamat yang mereka butuhkan Mereka berpikir penyelamat itu akan datang dengan semua kemenggahan dan kekuatannya Seperti superhero dalam pesawat yang keren Akan tetapi Yesus lahir di sebuah kandang bersama dengan binatang-binatang Tanpa dihiraukan banyak orang Mereka berpikir penyelamat itu datang sebagai pejuang dengan pedang yang hebat Dan memimpin mereka lepas dari pemimpin-pemimpin yang jahat Akan tetapi Yesus hidup sebagai tukang kayu Dan menunjukkan bagaimana cara kita dapat hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama Mereka berpikir penyelamat itu akan seperti pahlawan api Yang akan membakar dan menghilangkan dosa dari dunia ini Akan tetapi Yesus berjalan dari kota ke kota membawa kesembuhan dan mengajarkan orang untuk berkata tidak terhadap dosa Mereka berpikir penyelamat itu seperti pemimpin politik yang hebat yang akan menghukum semua orang yang melawannya Akan tetapi Yesus menyebut dirinya sebagai gembala dan mengajar orang untuk mengampuni musuh-musuh mereka Mereka berpikir penyelamat itu akan seperti raja yang agung yang segera menyatakan kuasa dan kehebatannya Akan tetapi Yesus mengambil peran seorang hamba dan berbicara mengenai kerajaan Allah yang kekal Mereka berpikir penyelamat itu datang sebagai hakim yang maha kuasa untuk menghukum semua orang yang bersalah dan tidak layak Akan tetapi Yesus menunjukkan hidup penuh dengan kasih dan mengajak mereka untuk mengikuti teladan dia Yang dipikirkan manusia adalah pembalasan Akan tetapi Tuhan memberikan kasih karunia Yang dipikirkan manusia adalah pertarungan Akan tetapi Tuhan memberikan pengorbanannya Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini dan mengubah pola pikiran kita dari pola pikir masa lalu, sekarang, dan masa depan Karena yang patut kita dapatkan adalah kematian tetapi Tuhan memberikan kita kehidupan Wah sungguh luar biasa ya Tuhan kita Kak Lala jadi teringat nih dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi Kak Lala mau tanya lagi nih Mengapa kita membutuhkan kasih karunia Coba adik-adik di rumah tebak lagi A. Karena kita lapar B. Karena kita hebat C. Karena kita sudah berbuat posa C. Karena kita baik Ayo jawabannya apa Nah kalian kalau menjawab C Artinya itu Benar Yeay Hai adik-adik Nah sekarang bersama Kak Vivi Yuk kita melihat kebenaran firman Tuhan melalui Science Time Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu begitu indah Begitu bersih seturut gambar dan rupa Tuhan Nah seperti botol air yang masih bersih ini Ini menggambarkan manusia yang begitu bersih Namun manusia akhirnya jatuh dalam dosa Manusia seringkali memilih pilihan-pilihan buruk Yang membuatnya makin jatuh ke dalam dosa Dosa itu seperti apa sih? Nah dosa kita gambarkan seperti cairan yang gelap ini Contohnya Misalkan kita berbohong Atau kita tidak turut sama orang tua Atau kita merebut mainan teman Atau kita memilih-milih teman Itu adalah contoh-contoh dosa Dan dosa dengan cepat membuat hidup kita menjadi kotor Dan tidak ada perbuatan apapun yang dapat menyebabkan perbuatan dosa itu menjadi bersih kembali Nah tetap saja kotor Oleh karena itu kita memerlukan Tuhan Yesus Yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Kita gambarkan seperti vitamin yang kuning ini ya Dimana Tuhan Yesus rela masuk ke dalam hidup kita yang kotor ini Tuhan Yesus mau mati bagi kita Dan bangkit pada hari yang ketiga Dimana Tuhan menunjukkan bahwa dia menang atas dosa-dosa kita Dan setelah itu Wow luar biasa ya Tuhan Yesus menghapuskan dosa-dosa kita Sehingga hidup kita kembali bersih Dengan kita mau menerima dan percaya kepada Tuhan Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita dan membersihkan dosa-dosa kita Jadi seperti percobaan kita kali ini Kita tahu bahwa tidak ada perbuatan apapun yang dapat membersihkan dosa kita Kita memerlukan Tuhan Yesus Jadi apakah adik-adik bersedia menerima Tuhan Yesus? Wah sungguh kasih karunia itu luar biasa adik-adik Tuhan yang adalah Tuhan pencipta alam semesta itu Rela datang ke dunia ini sebagai bayi yang kecil yang tidak berdaya Bahkan lahir di kandang binatang Dan Tuhan Yesus hidup dengan memberikan hidupnya bagi manusia Memberikan melayani manusia Dan Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Bagaimana hidup yang penuh kasih Bagaimana hidup yang penuh melayani Yang mau melayani orang lain Dan Tuhan Yesus taat kepada Tuhan Hingga taat hingga mati di kayu salib Demi menembus dosa kita Dosa saya dan dosa adik-adik semua Dan bukan hanya itu saja Tuhan bukan hanya mati di kayu salib Tapi pada hari yang ketiga Hari Jumat, Sabtu dan Minggu Tuhan Yesus juga bangkit menyatakan kemenangan Menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa Sehingga setiap kita yang percaya terhadap pengorbanan Tuhan Yesus Yang berkata Ya Tuhan saya membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya Setiap kita akan diselamatkan Dapat hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti Nah adik-adik Kasih Karunia memang membicarakan mengenai hidup nanti di surga Tetapi Kasih Karunia juga memberikan kita super power untuk hidup kita saat ini Super power apa ya Kak Iwli? Ada paling kurang dua super power yang diberikan oleh Kasih Karunia buat kita untuk hidup saat ini Yang pertama adalah Kasih Karunia memberikan kita kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa Karena Kasih Karunia kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menolak melakukan dosa Misalnya pada saat kita berkata saya takut nanti dimarahin guru Saya mau bohong bilang saya sudah kerja tugas Kita mengingat Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberikan kita keperanian berkata Maaf Pak guru, maaf guru saya belum mengerjakan tugas Dan kita tidak berbohong Pada saat kita mau mengambil sesuatu Kita mau melihat barangnya teman saya pengen sekali ambil Kita mengingat Kasih Karunia Tuhan memberikan kita lebih dari yang kita butuhkan Sehingga kita bisa berkata tidak saya tidak akan mengambil barang teman Tapi saya bersyukur atas pemberian Tuhan dan anugah Tuhan bagi diri saya Dan yang kedua Kasih Karunia juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan Dan segala masalah yang kita hadapi Saat adik-adik punya ulangan Susah sekali ada tesnya banyak saya enggak bisa, saya enggak bisa Kita mengingat Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita Tuhan itu juga yang menyertai kita Sehingga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah kita Pada saat kita merasa sedih, kita merasa enggak ada teman yang mau menemani kita Kita mengingat bahwa Yesus begitu mengasihi kita dan mau mati buat kita Kasih Karunia memberikan kita super power yang dapat mengubah hidup kita Bila kita mau menerimanya Mari kita tunggu kepala kita masuk dalam doa Bapak dalam surga sungguh kami bersyukur atas Kasih Karunia yang engkau berikan pada kami Engkau yang adalah Tuhan mau menyelamatkan kami Dan kami membutuhkan engkau Tuhan Kami manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri Tapi Tuhan yang luar biasa engkau lah yang dapat menyelamatkan kami Kami bersyukur atas pengorbananmu Kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Dan kami bersyukur atas Kasih Karunia yang engkau berikan pada kami Adik-adik sambil tetap menutup mata Kakak ingin bertanya Apakah adik-adik di rumah Percaya dengan berita penyelamatan Tuhan Yesus Apakah adik-adik di rumah merasa benar Saya membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan diri saya Apakah adik-adik di rumah berkata Saya sering berbuat dosa dan saya mau Tuhan mengampuni saya Karena saya percaya Yesus telah mati dan telah bangkit bagi saya Bila adik-adik merasa Iya saya mau Kak Yuli mengundang kalian Meletakkan tangan kanan kalian di dada kalian Dan mengikuti doa yang akan Kak Yuli pimpin Memberikan waktu Letakkan tangan kalian di dada kalian Dan mengikuti doa yang akan Kak Yuli pimpin Tuhan engkau tahu hati kami Setiap hati anak-anak Tuhan Yang melihat betapa besar anugerahmu Dan anak-anak ini pada saat ini Bapak Kami mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Kami mau mengatakan kami percaya atas pengorbananmu Kami percaya atas kebangkitan Tuhan Dan kami percaya engkau lah yang memberikan kami hidup Tuhan ajar kami Berikan kami kekuatan Agar kami dapat hidup seturut dengan kehendakmu Dan kami mau menyerahkan hidup kami di bawah kaki salib Yesus Menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Untuk Tuhan ubahkan Sehingga kami dapat menghidupi kasih karunia itu dalam hidup kami Kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah penuh dengan kasih karunia dari Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Wah senang sekali ya Kalau diantara teman-teman kita ada yang mengambil keputusan Untuk menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamatnya secara pribadi Dan kalaupun kalian tidak mengambil keputusan tersebut Kalian tetap harus bersuka cita Karena ada teman-teman kita yang mengambil keputusan tersebut Nah kita mau ngapain nih? Kita mau lanjut ke ronde kedua Permainan belum selesai gak? Apa ini sekarang? Tepet Tepet Menarik Menarik Mari kita lanjutkan permainan kita Pertanyaan masih sama Kita punya 30 detik untuk menggambarnya Siap siap Oke Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Pemenangnya adalah Hanha Pelangi Pelangi banget ini Pelangi banget ini Iya Biar aku jelasin nih Pelangi itu Hai anak-anak Aku adalah Palawan Pelangi Aku akan memberikan warna Di setiap hari-hari ini Kalau baju kalian membosankan Palawan Pelangi Akan memberikan warna yang baru Kalau kalian menggambar gak punya warna Pak Lawan Pelangi akan berikan warna Aku Pak Lawan Pelangi Nah kita udah di ronde terakhir nih Oke Ronde padang Tuhan siapa yang paling hebat Iya ini adalah pertarungan antar laki-laki Antar laki-laki Mari kita lihat Apa ini Angin Angin Ini gampang nih bisa nih Mari kita buktikan Peraturan masih sama Peraturan masih sama Kita mulai 30 detik dari sekarang Oke Siap Satu Dua Tiga Aku yang akan menang ini Aku yang akan menang ini Lihat aku sudah kasih awan Ini angin banget ini Udah aku juga ada angin topannya ini Ini siapa ini yang menang Siapa yang menang Jurinya bingung Jurinya bingung Pemenangnya adalah Anang Aku juga membantu mama mengiringkan cemurannya Aku Aku Palawan Amin Amin Senang sekali Senang sekali ya Bisa Meraikan pascah bersama dengan kalian Sebelum kita selesai Kakak ingin mengajak kalian semua Untuk menghafalkan satu ayat ini Yohanes 3 Ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasah Melainkan beroleh hidup yang kekal Untuk anak-anak TK hingga kelas 1 Silahkan menghafalkan Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Dan ini adalah tantangan sepakit untuk kalian minggu ini Buatlah suatu tanda Untuk mengingatkan dirimu tentang kasih karunia Yang Tuhan sudah berikan bagimu Bisa berupa gambar hati Bisa berupa pembatas buku Atau berupa poster Silahkan bagikan karya kalian pada kakak-kakak sekolah minggu ya Bye! Sampai ketemu lagi See you next time Ajaizlah kuasa dalam darahnya Ajaizlah kuasa dalam darahnya Ada kuasa, kuasa dalam darahnya Darah anak domba alat Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa Mau kau menang atas kejahatan Ajaiz kuasa darah Tuhan Ada kuasa, kuasa dalam darahnya Darah anak domba alat Ada kuasa, kuasa dalam darahnya Darah anak domba alat Ajaiz kuasa, kuasa dalam darahnya Ajaiz kuasa dalam darahnya Ajaiz kuasa dalam darahnya Mau kau menang atas kejahatan Mau kau melayani Yesus Dalam darahnya ada kuasa Dan dibasu oleh darah kudus Ajar kuasa darah Tuhan Ada kuasa, kuasa dalam darahnya Darah doa Ada kuasa, kuasa dalam darahnya Darah Anak Domba Alam Darah Anak Domba Alam Wah ada TV-nya ya Kak Brian ada TV, bagus Kak Bricil, Kak Brian, kok gak ada tanyain sih? Hah? Kak Brian minta ditanyain, tanya apa? Ya nanya dong kita lagi dimana sekarang Oh pengennya ditanyain Oh yaudah kita tanya sekarang Ini dimana ya Kak Renal? Ini ada di kelasku Kak Oh Pantesan mau ditanyain Iya lah Kan tadi Kak Bricil, Kak Renal pengen ditanya Soalnya tadi Kak Bricil udah ditanya Kak Brian juga udah ditanya Ya udah Oke lah Kak Bricil mau nanya ke Kak Renal Tanya hal yang menarik Hal yang bikin kangen Atau hal apa ya? Tanya itu tuh Oh iya Ini sini ada TV Ini nih? Hah? Ada di kelasnya Kak Bricil ya? Gak ada Kelasnya Kak Bricil cuma papan tulis Kak Oh makanya Kak Bricil rancut ya Iya Nah TV ini nih Biasanya tuh digunakan sama guru-guru sekolah minggu Buat Kayak jadi ala praga gitu Kak Jadi kalau buat firman Mereka tuh bisa nampilin videonya juga gitu Dari lewat TV ini Oh gitu Iya Oke pantesan TV-nya gede banget Iya Di kelasnya kita berdua gak ada Gak ada Adanya cuma papan tulis kasihan ya Iya Wah Kak Renal bagus Apa lagi Kak selain ini? Apa lagi ya selain TV ya? Oh ada nih Dari zaman dahulu sampai sekarang nih Kegemarannya semua anak sekolah minggu tuh cuma satu Kak Kalau disuruh tugas Apa ayo? Pasti tau lah itu paling gampang banget kalau dikasih tugas Kak Apa ya? Masa doa pembuka Kak? Bukan Apa ayo? Paling gampang gak? Apa dong? Belum firman Kayak Kak Bian tadi Bukan Apa doa penutup? Bukan Itu loh Kak Yang biasa bawa-bawa itu Kak Bik ya lupa Itu Bentar bentar Kak Bren ambilin ya Ini ya? Nah ini nih Kak Bawa persembahan Paling gampang buat mereka Oh gitu Paling gampang Iya Nah Ngomong-ngomong soal persembahan Nanti adik-adik di rumah jangan lupa Kalau misalnya persembahan minta tolong sama mau papanya Di apa Kalau mau persembahan Ditransfer ke rekening bank GKI dan musatelit Atau scan QR code yang ada di layar Oke Kak Brian Sebelum persembahan kita mau ngapai Kita mau Mau apa? Nyanyi Kita mau nyanyi lah Oh kita mau nyanyi ya? Iya Kak Oke oke Oh iya lupa Yuk sekarang kita nyanyi lagunya Betapa baiknya engkau Tuhan Oke Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesurahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesurahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana ku memuji Tuhan Hosana ku tinggikan Yesus Hosana 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 Tuhan terima kasih pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan Sekiranya persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan sekitar kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Aduh kebiasaan ini kayak Jadi inget anak-anak sekolah minggu kalau setiap selesai ibadah selalu lari Biasaan Kak Brian sama Kak Renel ikut-ikutan Iya kangen ikut-ikutan jadinya Hmm inget-inget ngomongin mau pulang ya Kita juga kebetulan mau selesai nih ibadahnya Jadi yuk kita nyanyi bareng-bareng All the earth will sing your praises You live, you die, you say in three days you arise, you live, you're alive, you rule, you reign, you say you're coming back again, I know you will and all the earth will come back again. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.